Tapi dia juga memilih pohon-pohon atau semak-semak yang berada di dekat air. Apakah itu semak-semak atau sungai? Hah, yang ini? Oh iya, oke Dek, kamu karya salah letakkan di sini ya. Karena tempatmu adalah di sini. Sip. Pap, hati-hati. Karesa lanjutkan perjalanan. Hey, adik-adik. Wah, seru banget mandiin kambingnya. Karesa boleh ikut bantuin nggak? Asik. Gimana nih caranya? Digosok-gosok aja? Oke. Nah, adik-adik. Seru banget ya sahabat-sahabat kita di pandai gelang. Di tengah-tengah kesibukannya mereka masih sempet loh mandiin domba. Jangankan mandiin domba. Mandiin diri sendiri aja berarti sering ya? Nah, adik-adik. Domba ini ada di sini di kampung domba. Tahu nggak bedanya domba sama kambing? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Hah? Nggak ada yang tahu. Oke, Kakaresa kasih tahu nih. Nah, kalau yang ini namanya domba. Nih, Kakaresa kasih tahu. Nih, lihat nih. Wuh, dombanya keren. Domba itu bulunya atau rambutnya keriting dan agak gimbal lengket-lengket gitu. Kalau kambing, itu yang bulunya lurus-lurus. Jadi, itulah perbedaan domba dan kambing. Bedanya di bulu. Ayo, kita gosok lagi biar lebih bersih. Lagi mandiin kambing, ada suara suling keren banget. Dari sebelah situ. Wih, Pak Manadi. Eh, Kakaresa. Wih, sini, Pak. Iya. Pak, sini, Pak. Saya mau nanya nih, Pak. Iya. Ini kambing yang ini sama kambing yang lagi dibandingin itu beda apa sama, Pak? Enggak. Kalau yang ini bukannya kambing. Kambing beda bulunya. Oh, iya. Domba, domba, bukan kambing. Ternyata, iya, iya. Ini domba, bukan kambing. Ternyata, iya, iya. Nyebutnya kambing dulu. Domba yang ini sama domba yang itu bedanya apa, Pak? Bedanya telinganya. Telinganya? Iya. Kenapa, Pak Tanya, telinganya? Kalau yang domba komposit telinganya panjang, kalau domba garut asli, telinganya pendek. Adik-adik, nih, kata Pak Matadi. Aduh, perbedaannya ada di kuping. Domba komposit garut, kupingnya panjang. Sedangkan domba garut asli, seperti yang lagi dimandiin di sana, tuh, kupingnya pendek. Bahkan kalau dilihat sekilas, hampir tidak kelihatan kupingnya. Terus, domba-domba ini dimandiinnya sebulan sekali, setahun sekali, apa 10 tahun sekali, Pak? 15 hari sekali. 15 hari sekali dimandiinnya. Biar apa sih, Pak, domba ini dimandiin 15 hari sekali? Biar kutunya nggak ada gitu. Kutu? Iya. Emang domba ada kutunya, Pak? Kadang-kadang kalau nggak mandi, itu kutunya banyak. Wah, adik-adik, domba aja kalau nggak mandi, kutunya banyak. Apalagi kita yang rajin mandi, ya, biar sehat dan bersih. Betul ya, Pak, ya? Iya. Jadi setiap 15 hari, domba-domba ini dibandikan? Iya. Oh, setelah dimandikan, dia mengering sendiri? Apa dia gibrik-gibrik gitu? Apa pakai hair dryer? Iya, mengering sendiri. Mengering sendiri, dia gerakin badannya ya? Iya, gerakin badan. Kalau adik-adik, abis mandi, jangan goyang-goyang gitu ya? Pakai anduk. Seru. Jadi kalau lagi mandiin kambing, anak-anak di sini selalu ikut serta ya, Pak? Iya. Wah, rajin-rajin ya, Pak, anak-anak di sini. Wih, adik-adik hebat ya sahabat-sahabat kecil kita di Pandeglang. Mereka masih sempat membantu, membersihkan, dan memandikan domba-domba ini. Halo, adik-adik dan sahabat Nusantara. Sekarang Kak Resa masih berada di wilayah Rimba Pandeglang, Banten. Di sini pohonnya masih besar-besar, dan Kak Resa akan melanjutkan perjalanan. Yuk, kita bertualang bareng, menjelajahi Rimba di wilayah Pandeglang, Banten. Wow, cuciin sekali. Nah, adik-adik, ini adalah sebuah pohon yang sangat besar, dan lihat akar-akarnya besar sekali. Adik-adik tahu fungsi akar pohon apa? Betul! Untuk menyerap air, dan menahan air supaya mengendap di tanah. Nah, inilah fungsi pentingnya akar pohon. Fungsi pentingnya akar pohon. Sampai ke seleo ngomongnya. Kak Resa lanjutkan perjalanan lagi. Ah! 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 Ada temanku di situ. Kak Resa mana ya? Kak Resa! Si Otan manggil. Biarin aja deh. Kak Resa lanjutkan dulu. Sini. Di sini Kak Resa menemukan salah satu hewan yang suka tinggal di atas pohon. Lihat, lihat. Itu adalah seekor ular cincin emas. Tuh, adik-adik lihat ya. Badannya berwarna hitam, belang-belang kuning. Makanya disebut cincin emas. Dan hewan ini hidupnya di atas pepohonan. Tapi dia juga memilih pohon-pohon atau semak-semak yang berada di dekat air. Apakah itu semak-semak atau sungai? Tuh, lihat tuh. Adik-adik. Wah, ular ini punya kegemaran. Makanan kesukaan. Yaitu telur burung. Atau bahkan burungnya juga dimakan. Tuh, kita lihat tuh. Di dekat ekornya, sebelah situ ada sarang burung. Sepertinya dia habis memangsa burung ya. Wah, coba kita perhatikan sini. Karesa! Aduh, sampai batuk-batuk. Aduh, Karesa mana ya? Wih, eh teman-teman. Di situ tuh ada seekor ular. Wah, itu namanya ular hijau. Atau di semua juga ular pucuk. Nah, wih, 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 wih. Aduh, sepertinya dia merasa terganggu. Dia mengetahui kehadiran otan. Soalnya lehernya menggembung dan mulutnya terbuka menghadap ke sini. Waduh, dia pasti tahu aku ada di sini. Dan dia terganggu. Waduh, wah, dia naik ke atas pucuk. Ke atas pohon yang lebih tinggi. Aduh, namanya juga ular pucuk ya teman-teman. Pasti dia mencari pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Karena di sana ada mangsa kesukaannya. Makanan kegemarannya. Yaitu hewan-hewan yang ada di pucuk pohon. Seperti tupai atau bajing. Makanya ular ini juga disebut ular bajing. Tapi karesanya kok belum datang-datang? Mana ya? Karesa! Teman-teman, kalau gitu Otan nyari karesa dulu ya. Harus ketemu sama karesa. Wow, lihat lidahnya. Menjulur-julur kayak gini. Fungsi lidahnya ini sama seperti ular-ular yang lain. Untuk mendeteksi keberadaan benda-benda atau makhluk di sekitarnya. Termasuk mangsa yang akan dimakan. Wah, keindahan ciptaan Tuhan. Ingat, indah. Aduh. Aku kaget tau, Otan. Iya, aku juga. Nyari-nyari karesa teruk. Iya. Ini karesa menemukan penghuni hutan ini. Wah, gitu ya? Iya. Ini aku udah ketemu. Kamu juga ketemu. Kamu ketemu apa? Ular ginjal. Wah, karesa ketemunya ular cincin emas. Aduh, kan aku hujan nih. Aduh, aku pusing kalau hujanan. Oke, Dotan. Kita segera melanjutkan perjalanan. Dadah, ular. Dadah. Dadah. Terima kasih.